Assalamualaikum temen-temen Kayak video yang ini nih Hehehe Mana sih Kamu lagi ngapain Aku lagi cari foto lamanya si Ricis Pasti banyak banget foto aib Biar aku bongkar ke semua orang Biar pada tau jeleknya Ricis Mereka Gak boleh kayak gitu Kita harus menjaga aib saudara kita sendiri Eh bodo amat gue gak peduli Ini foto lo kan yang lama Ya ampun beda banget sama sekarang ya Nah temen-temen Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang yang bersifat seperti itu ya Allah sudah menutup rapat-rapat aib kita Masa kita tega membuka aib temen kita sendiri Dan gimana kalau ternyata kabar itu gak benar Jadi fitnah jatuhnya Temen-temen tau kan fitnah itu lebih kejam daripada fitness Eh fitnah lebih kejam daripada pembunuhan Temen-temen Barang siapa yang menutup aib saudaranya sendiri Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menutup rapat-rapat aib kita pula di dunia maupun di akhirat Jadi gak ada gunanya mencari-cari kesalahan orang lain Mengkorek-korek sampai ke akarnya Buang-buang waktu untuk hal yang gak penting Kita juga masih banyak urusan yang harus kita urus yang jauh lebih penting Daripada mencari kesalahan orang lain Dan semoga kita semua selalu senantiasa dijauhi oleh orang-orang Seperti itu ya temen-temen Daripada kita sibuk mencari kesalahan orang lain Mengkorek-korek sampai ke akarnya Lebih baik kita melakukan banyak hal yang lebih positif daripada itu Yang bisa berguna bagi kita dan lingkungan kita Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi lingkungannya So mulai sekarang ayo lakukan hal yang positif Dan sama-sama saling memperbaiki diri untuk ke depannya Oke mengenai bongkar aib saudara sendiri sudah kita bahas Temen-temen boleh komen di bawah Kalian punya gak sih temen yang kerjaannya kayak gini nih Hih so cantik Supaya apa coba kerudungnya ini bener-benerin Nih akan berubah juga mukanya Bedak terus Tacat terus biar makin tebel tuh muka Ya ampun gak berubah juga mukanya ses Mekupin aja terus Hih udah gede masih main squishy Capek deh Kasian deh cuma main squishy Gak ada kerjaan lain apa kamu Kamu kenapa sih komentarin hidup aku terus Memangnya kamu gak ada kerjaan lain Oh ya ini kerjaan saya Ngomentarin hidup orang Keren kan kerjaan saya Hadah Please deh juri Indonesian Idol aja Gak sampai segitunya ngomentarin hidup orang Jadi temen-temen ada baiknya apabila kita berkata baik atau diam Lagi-lagi berbicara mengenai mengomentari Dan mencari-cari kesalahan orang lain Tapi Ricis yakin Semua penonton Ricis adalah manusia yang aktif, positif, dan ceria Jadi diantara dua video tadi aku yakin temen-temen bukan diantahannya Kita sebagai manusia memang banyak sekali diberi kenikmatan oleh Allah Termasuk nikmat dapat berbicara Akan tetapi sangat disayangkan banyak sekali yang salah menggunakan nikmat yang satu ini Sebagian dari kita beberapa ada yang kurang paham bahwa Mulut yang telah diberikan oleh Allah Seharusnya dapat dijaga dengan baik Dan digunakan hanya untuk berkata baik pula Jadi daripada kita terus-menerus mengomentari kehidupan orang lain Ada baiknya kita berkaca dulu temen-temen Jadi alangkah lebih baik apabila kita meluangkan waktu kita untuk berkaca bahwa kita masih banyak sekali kekurangan Dan belum tentu kita lebih baik daripada orang yang kita komentari tersebut Jadi pesan ricis sekali lagi Gunakanlah lisan kita dengan sebaik-baik mungkin Selanjutnya Kita akan bahas mengenai tuduhan Mungkin beberapa dari kalian ada yang pernah mengalami hal yang serupa Yaitu dituduh, dipisah Kamu udah keperlaluan ngambil duit lu Bilangkan duit lu Macam pula apa kau ini Iya tapi karena ini Lu gak sabrak, ngambil-ngambil duit gua dilemari Eh ini dompet-dompet siapa? Dompet aku, duit juga duit siapa? Duit aku, kenapa jadi kamu yang marah-marah? Bulan puasa gak boleh marah-marah apalagi sampai menuduh Ya Allah bocah dibilangin yang bener juga Bikin batal puasa Ih, lu lagi Satu pesan dari ricis mengenai video tadi Curiga boleh, tapi jangan pernah untuk menuduh teman-teman Dan apalagi marah-marah yang gak jelas di bulan puasa Ingat, jangan marah-marah Maka bagimu syurga Nah itu dia beberapa kompilasi dari video Instagram ricis buat teman-teman semua Semoga bermanfaat di bulan yang penuh berkah ini teman-teman Karena kita butuh saudara kita sendiri untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan Dan ricis juga mau bilang makasih banyak banget untuk 900 ribu subscriber ricis Kalian juga boleh komen di bawah Apa sih yang buat teman-teman mau nge-subscribe dan nonton video-video ricis Dan untuk kalian semua, ricis open giveaway Ricis akan giveaway parfum ini Ricis ini jarang banget orang punya Dan limited edition banget Parfumnya bebas alkohol Tahan lama Dan aman dipake kalo sholat Untuk perayaan 900 ribu subscriber ricis kali ini Siapapun boleh ikut giveaway kali ini teman-teman Syarat yang pertama Pastiin kalian udah subscribe channel ini Dan pastiin subscribe-nya dalam keadaan on notification Kayak gini nih contohnya Tuh Syarat yang kedua Pastiin kalian udah follow akun ini, ini, ini Tuh Ketiga instagram ini wajib kalian follow Dan syarat yang ketiga Capture bagian foto yang tadi Kemudian kalian buat meme sesuka hati kalian Mengenai 900 ribu subscribernya ricis Lalu upload ke instagram Dan tag ke ig ricis Plus pake hashtag ga ricis Dan hashtag the ricis Untuk informasi selanjutnya Baca deskripsi di bawah sini Hahaha Semoga berhasil good luck untuk kalian semua Thank you teman-teman Dan nonton video ricis kali ini Semoga pesan-pesan yang ricis sampaikan tadi Bermanfaat untuk kita semua Dan komen di bawah juga enaknya habis ini ricis Buat video apa lagi ya Bye bye Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Batuk maaf maaf Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax